Tuhan menyelamatkan orang Israel menyeberangi Luaran 14 ayat 21-28 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata Marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Kelurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda Musa mengulurkan tangannya ke atas laut maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya sedang orang Mesir lari menuju air itu demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka selamat menikmati Terima kasih.